kalau orang tidak mendapati air dan tidak mendapati debu maka apa yang harus dilakukan kalau sudah mau habis waktu sholat dia tetap harus sholat meskipun dia tidak perlu meskipun tidak tanya meskipun dia harus sholat tetap sholat dihormati waktu itu ya misalkan dia di penjara penjaranya hanya terbuat dari tembok yang licin terbuat dari keramik misalkan enggak ada debu sama sekali bersih setiap hari di sapu dipel ya enggak ada air sama sekali maka dia sholat ya dan ketika nanti mendapati air ataupun debu maka dia mengulangi sholatnya dia mengulangi sholatnya ya tapi dia pada waktunya dia harus sholat pada pada waktunya